Kami menggunakan pada waktu sekitar 2007 itu proyek unit 1 PT Cireboard Electric Power membangun PLTU 1x660 itu menggunakan teknologi supercritical boiler. Apa itu teknologi supercritical boiler? Teknologi itu adalah, pada waktu itu adalah teknologi pertama tapi sebetulnya ada yang bareng yaitu Python 3. Python itu Jawa Timur, Mas Pembang. Itu ada yang bareng. Tapi kami termasuk salah satu yang pionir. Teknologi supercritical boiler itu ibaratnya ngirit bahan bakat. Saya Bapak Saturno di kanal insipitas Pembangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni waktu pas. Fisika itu, kakak-kakak kelas itu memang menginspirasinya di pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Bapak G. R. Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa pada program alumni kebanggaan FMIPA UGM. Di mana pada program ini kami akan membahas perihal alumni FMIPA UGM dan perjalanan mereka di dunia pekerjaan dan mengalaman mereka pada masa lalu di FMIPA UGM tersebut. Kemudian pada hari ini kita datangkan tamu, Bapak Edi Wibowo. Beliau adalah Environmental Manager di Cirebon Power. Beliau menerima S1 Kimia di FMIPA UGM dan berkarir di industri energi. Baik, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaannya, saya akan tanya terlebih dahulu bagaimana kabarnya, Pak Edi. Alhamdulillah, Mas Bambang, kabar saya baik, sehat. Semoga Mas Bambang juga demikian. Sehat selalu dan baik selalu. Amin. Sekarang ada di mana, Pak? Saya sekarang ada di Cirebon. Jadi saya sudah sekitar 15 tahun ada di Cirebon. Mungkin nanti pensiun mudah-mudahan juga di Cirebon sudah tidak pindah-pindah. Baik, Pak Edi, kita akan langsung membahas bagaimana FMIPA UGM ini mungkin sudah cukup lama ya, Pak. Mungkin bisa diceritakan bagaimana dulu bisa tertarik masuk ke FMIPA UGM. Ya, baik, Mas Bambang. Sejarahnya itu dulu memang seperti yang saya sampaikan tadi, saya sebetulnya FMIPA UGM ini pilihan kedua. Pilihan pertamanya bukan FMIPA UGM, gitu. Tetapi endingnya takdir yang membawa saya ke FMIPA UGM, yang akhirnya takdir itu saya syukuri saat ini. Ya, itu dulu mungkin waktu itu belum saya syukuri, tetapi dengan perjalanan waktu akhirnya saya syukuri karena saya bahkan sempat dua kali mendaftar ke pilihan pertama, tapi tetap tidak berhasil. Dan takdir membawa saya tetap ke FMIPA UGM. Dan akhirnya setelah berpuluh-puluh tahun, ternyata pilihan itu bagi saya ya, ini bagi saya itu adalah pilihan yang tepat ternyata. Begitu, Mas Bambang. Tapi memang kenapa kok saya pilihan kedua itu memilih kimia karena memang pada waktu SMA, dari beberapa pelajaran eksakta, saya memang lebih menyukai kimia. Kemudian pada waktu itu saya juga berpikir bahwa untuk mengambil kimia ini, harapan saya ke depan itu ketika saya ingin bekerja di industri, itu lebih apa ya, lebih terbuka. Itu saja sih. Sebetulnya pada waktu itu alasan saya cukup simpel saja itu saja, Mas Bambang. Jawa seluruh bangsa ku Ku jenjung kebudayaanku Kejayaan Lusantara Ya, baik Pak Edi. Kemudian berarti kan pilihan kedua ya. Tapi pada saat pertama kali masuk Pak UGM hari pertama semester 1 masuk kuliah, apa yang dirasakan itu Pak pada saat itu? Ya, tentunya karena itu pilihan kedua, ya tetap saya jalani, tetapi ya namanya waktu itu masih muda ya, masih pengennya masih, wah saya besok ndak tar lagi seperti itu. Tetapi saya memang dari dulu tidak punya apa ya, tidak terlalu muluk-muluk punya cita-cita itu tidak. Pada waktu itu saya bisa kuliah saja itu sudah sangat bersyukur. Kenapa? Pada waktu pendaftaran itu saya sampai pulang. Kenapa? Karena ternyata pendaftaran pulang ya. Ketika terima SMPTN itu, masuk ke kimia itu saya mendaftar ulang, itu tak kirain nggak ada biaya. Waktu itu 242, 250 kalau nggak salah ya, tahun 193. Itu saya sampai pulang, karena saya tidak bawa duit. Jadi setelah itu ya, memang kalau dikatakan happy, ya mungkin tidak, karena waktu itu saya masih berpikir tahun depan saya akan mencoba lagi untuk pilihan pertama. Tetapi seperti yang saya disampaikan, tak kirain membawa saya tetap di kimia dan akhirnya saya bisa katakan itu sangat saya syukuri saat ini. Nanti mungkin di pertanyaan-pertanyaan selangkutnya, kenapa kok itu bisa saya syukuri saat ini? Karena memang ternyata kita itu, manusia itu hanya boleh berusaha, tapi kadang Allah yang bawa takdir dan kita harus meyakini takdir itu dan kalau itu kita terima, kita yakini, Alhamdulillah sekarang ini saya sudah bisa merasakan. Bukan sekarang, dari kemarin kemarin sebetulnya. Begitu Mas Bapak. Kemudian Pak Edy, ini pada saat di FMIPA UGM tersebut, apakah ada kenangan atau pengalaman yang masih berbekas, Pak? Iya, satu ada berbualan. Tentunya ketika ada pengalaman membekas itu, tentunya saya ini adalah mahasiswa yang saya bisa berani bisa cukup beruntung, artinya saya bisa, akhirnya saya bisa kuliah di FMIPA Kimia UGM, karena memang orang tua saya juga pada waktu itu sebetulnya secara ekonomi tidak terlalu kuat untuk menguliahkan, karena Bapak saya sudah pensiun, tinggal di desa, Ibu saya juga cuma jualan saja, sederhana seperti itu. Tetapi pada waktu saya bilang ke orang tua, Bapak saya diterima di Kimia UGM, orang tua, tetap bilang saya bagaimanapun caranya kamu harus kuliah. Sehingga pada waktu itu, saya menyadari kondisi ini, saya berusaha bagaimana saya tidak merepotkan orang tua. Itu yang pertama. Itulah yang akhirnya itu membawa pengalaman-pengalaman yang cukup berkesan bagi saya, Mas Bambang, yang akhirnya pengalaman-pengalaman itulah yang membawa saya sampai sekarang ini menjadi orang yang dari kuliah. Pada waktu kuliah, kerja pertama, kedua, ketiga, saya pindah itu ke tiga perusahaan, itu saya tetap ada di bidang lingkungan, di bidang environmental itu, yang saya perlu syukuri, karena tidak semua orang bisa seperti itu, walaupun itu bukan sesuatu yang salah, tapi saya mensyukuri, dari sejak kuliah saya ada di bidang lingkungan, saya tekuni, sejak di perusahaan pertama, kedua, ketiga, sampai hari ini saya ada di bidang itu. Tentunya itu apa ya, kesan mendalam itu tentang bagaimana saya bertahan hidup. Ini mungkin saya tidak bermaksud curhat tentang kesengsaraan, tetapi saya ingin memberikan wacana kepada adik-adik yang mungkin, saya yang mungkin kondisinya bukan kurang beruntung, tetapi memang tidak seperti yang lain, semua seberada ada itu, jangan pernah menyerah, karena semua usaha itu pasti ada hasilnya, asal kita itu tekun, rajin berdoa, dan yakin bahwa kalau kita itu tekun, dan pantang menyerah, Allah itu akan memberikan jalan, pada suatu saat nanti ya, yang itu yang kadang-kadang orang sering tidak sabar. Jadi kalau pengalaman mendalam, itu saya punya dosen yang namanya, sebetulnya saya punya pengalaman dengan beberapa dosen, tetapi ada satu dosen yang saya punya pengalaman mendalam sampai hari ini. itu adalah Bapak Dr. Eko Sugiharto, beliau ini adalah dosen kimia, terutama kimia analitik, dan kimia lingkungan. Pada waktu itu, karena kondisi keadaan ekonomi yang memang saya harus berusaha, ini bagaimana saya bisa survive sementara merepotkan orang tua, suatu saat saya ada menunggu di depan ruangan Pak Eko Sugiharto itu hampir seminggu. Saya di depan saja, enggak kemana-mana, yaudah duduk di depannya, ada orang lewat, ya saya senyum-senyum, udah. Kemudian saya ingat, kalau nggak salah hari Jumat, setelah Jumatan Pak Eko masuk, saya ketuk, saya memberikan diri untuk ngomong, Pak Eko perkenalkan saya, Edi, saya mahasiswa kimia tahun 1993, saya mohon maaf apabila saya agak lancang, saya memohon untuk bisa ikut proyek sama Bapak. Karena waktu itu, Pak Eko Sugiharto itu termasuk, yang menurut saya, dosen yang mempunyai banyak proyek, terutama proyek di bidang lingkungan, tentang amdal, tentang pemantuan lingkungan di luar. Kemudian beliau nanya, Bapak kamu kerjanya apa? Pensiunan, Pak Eko. Rumahmu mana? Ambarawa. Ya, kamu serius? Serius, Pak Eko. Saya berharap pada waktu itu, oleh Pak Eko itu, diajak proyek langsung. Ternyata tidak. Ternyata jauh. Saya, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip, mungkin digonjlek dulu sama Pak Eko, untuk apakah ini anak itu serius atau tidak. Saya disuruh nyari berbagai macam literatur tentang kimia lingkungan, dan semuanya bahasa Inggris, dan waktu itu saya tidak bisa bahasa Inggris. Akhirnya setelah mungkin hampir satu tahun, tadi saya berusaha menekuni Pak Eko, dan cari buku ini, cari buku ini, cari buku ini, suatu saat Pak Eko itu, ngajak saya proyek akhirnya. Proyek saya pertama adalah ke Sefron. Kalau sekarang, eh, dulu namanya Unocal. Jadi, sebuah perusahaan migas di Kaltim, kalau sekarang namanya Sefron, saya diajak sebagai asisten, asisten apa ya, asisten tenaga ahli, istilahnya ya. Walaupun mungkin sebenarnya juga belum pantas, Mas Bambang, saya sebagai asisten. Dari situlah saya mulai belajar tentang lingkungan, tentang bagaimana industri itu memantau lingkungannya, dan Pak Eko ini sebagai salah satu konsultan, dan saya menjadi salah satu asistennya, asisten beliau, begitu, dari pelajaran dari inul, dari tentang, wah itu saya betul-betul di gojok, bahkan saya itu dulu, mohon maaf, saya itu sempat kadang-kadang, yang lain enggak dimarahi kok, saya dimarahi. Tetapi di balik itu, semua itu ada hikmahnya nanti, yang akan saya ceritakan agak belakangan, bahwa ternyata, beliau ini, memang mengharapkan saya itu, betul-betul, orang yang bukan hanya, mempunyai kemampuan secara kompetensi, tetapi mental juga harus kuat, karena itu akan menjadi modal. Menjadi modal nanti, ketika kamu nanti akan bekerja, bahkan saya masih ingat, satu perkataan beliau, kowe gawe laporan koyong ini, pakai bahasa Jawa kadang beliau, kamu membuat laporan seperti ini, kok mau bekerja di perusahaan multinasional, enggak bakal mungkin, itu beliau, beliau. Waktu itu saya cuma diem, tapi akhirnya saya tahu, beliau itu seperti, saya ikutin terus, saya ikutin segitu, terus saya beberapa kali ikut proyek itu, pada suatu saat saya ketika kuliah, beliau, saya duduk di belakang sendiri, sama saya kan, beliau itu tiba-tiba mendekatin saya, eh, saya sibuk, saya ada cara, ini ada proyek, kamu yang berangkat. Saya enggak percaya, ini benar enggak? Pak, saya kan masih mahasiswa, enggak apa-apa, itu yang berangkat dosen-dosen semua. Itu suatu pengalaman, Mas Bambang, yang artinya apa? Saya pada waktu awal, merasa sangat tidak yakin, tetapi beliau itu memberikan kepercayaan besar, memberikan pendidikan besar, bagaimana kita sebagai orang memang harus mempunyai keyakinan, yang penting jangan sampai sombong, harus mempunyai keyakinan, berani, bahkan beliau sering ajak saya ke bos-bosnya, Yunukal waktu itu, kamu saya ajak, biar kamu itu tahu, cara diplomasi, cara argumentasi, biar kamu tahu, walaupun kamu itu baru mahasiswa. Salah satu lagi, Mas Bambang, zaman itu Mas Bambang, saya mau cerita nih, Pak Eko ini, setiap proyek kan saya mesti dapat uang langsam ya, tapi justru, saya yang dapat lebih besar itu dari uang pengembalian tiket pesawat. Kenapa begitu? Zaman dulu tiket pesawat itu, kalau dikembalikan, itu paling potong 25 persen. Jadi misalnya nih, saya proyek ke Palembang waktu itu, Pak Eko nggak bisa ikut kan, saya yang suruh berangkat, saya berangkatnya naik pesawat, pulangnya saya naik bis, padahal pesawat zaman itu, kalau saya 1.200.000 Palembang Jogja, 75 persen kan masih 800-900, uang segitu Mas naik bis, zaman itu cuma 100 ribu, saya dapat sisa 700 ribu, bisa dibayangkan itu hanya pergi proyek sekali. padahal uang saku saya mohon maaf tanpa pendahkan orang tua saya, saya sebulan cuma 60 ribu. Begitu. Jadi itu pengalaman yang menyenangkan, artinya ikut menjadi asisten itu selain secara finansial sangat terbantu, juga secara kompetensi, saya tidak bermaksud membanggakan, saya mempunyai pengalaman yang itu sangat-sangat berarti bagi saya untuk karir saya ke depan. Begitu Mas Bambang. Itu Mas Bambang mungkin, saya tidak nanti terlalu lama kalau saya cerita cuma, tapi itu saja, itu satu pengalaman saya harus mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Dr. Eko Sudiarto, sekarang beliau sudah pensiun, tetapi beliau masih aktif di PSLH UGM, dan beliau sampai hari ini menjadi konsultan perusahaan saya dari 2013. Jadi saya setiap tahun dua kali tetap ke UGM, ke PSLH UGM Mas Bambang. Itu sedikit, Mas Bambang. Terima kasih. Jawa seluruh bangsa ku, ku jenjung kebudayaanku, kejayaan Lusantara. Luar biasa, luar biasa. Ya, berarti memang berarti sudah banyak ya pengalaman yang didapatkan pada saat kuliah, itu baik yang berhubungan dengan pekerjaan, maupun mungkin yang berhubungan dengan moral, kemudian dalam tanda kutip menghormati uang, mungkin bagaimana manajemennya seperti itu. Kemudian kita mungkin lanjut saja nih Pak, karena sudah mulai seru juga untuk ceritanya. Jadi pada saat awal pertama lulus itu Pak, lulus kuliah, itu apa yang dipikirkan Pak? Gambarannya mau kemana? Dan bagaimana perjalanannya kalau bisa sampai ke Cirebun Power sekarang Pak? Baik, terima kasih Mas Bambang. Ini juga ceritanya panjang. Jadi sebetulnya tadi kedekatan saya dengan Pak Eko itu, Pak Eko sempat menawarkan kepada saya, Ed, kamu mau jadi dosen nggak? Waktu itu saya masih bimbang. Bimbang antara ya nggak, ya nggak. Kebetulan orang tua saya itu dirumahkan kondisinya, Bapak saya sudah sakit-sakitan. Sehingga saya kalau di Jogja rumah saya Ambarawa bagaimana? Sehingga waktu itu saya sempat daftar di beberapa industri, dan akhirnya saya ini bisa keterima di sebuah industri, beberapa tekstil di Ambarawa, di Bawet, namanya PT Apak Inti Korpora, yang itu dari rumah tidak jauh cuma 6 kilo, bisa saya laju, dan akhirnya saya memutuskan untuk bekerja di situ. Dan itu pun sebetulnya ada cerita juga. Saya sebagai lulusan baru, kok bisa keterima? Padahal saya ingin saya orang-orang pengalaman. Ya kenapa? Tadi di CV saya itu mencantumkan pengalaman saya di PSL UGM, termasuk di situ ada juga Pak Eko, yang minta saya jadi mewakili beliau di perusahaan lain, di sana perempuan saya minta suara keterangan pengalaman, juga Pak Eko bersedia saya santumkan beserta nomor HP-nya sebagai orang yang merefensikan ke saya. Dan pada waktu itu saya ikat, itu kepala divisi, beliau adalah insinyur teknik kimia dari Undip, dan beliau bahkan lulusan dari environmental engineering dari Inggris, itu beliau memilih saya. Dan memang cerita ke saya sebetulnya lawan Mas Edy ini banyak yang pengalaman. Tapi saya milih Mas Edy karena Mas Edy ternyata walaupun lulusan baru sudah punya pengalaman. Ceritanya begitu. Dan suatu saat Pak Eko pernah datang ke perusahaan saya itu, diminta oleh pemerintah. Itu awalnya seperti itu. Tapi kemudian kira-kira 3-4 tahun saya itu pengen jadi dosen kembali, Mas Bambang. Saya ingin jadi dosen kembali, saya menyampaikan Pak Eko, Pak Eko sih pada waktu itu, eh kamu itu kok enggak, dulu saya tawarin, enggak mau, sekarang baru mau. Ya sudah kamu nyoba. Saya akhirnya menemui semua dosen, hampir, bukan semua, tetapi dosen-dosen tertentu, terutama kepala lab-kepala lab itu, untuk daftar kembali memang, ya saya, beliau-beliau tidak salah, mereka, beliau memang, kenapa enggak dari dulu, Edy, seperti itu. Dan memang, setelah mungkin sekitar 2-3 bulan, saya mendapat balasan dari UGM MIPA, bahwa saya tidak diterima menjadi dosen. Memang ada barengan saya waktu itu, yang sekarang juga menjadi dosen di Kimia, Alhamdulillah memang rezeki beliau. Dan ya memang suatu, apa ya, saat itu saya tentu ya, namanya dihidupkan kecewa, tetapi kembali lagi, saya ini tuh dari dulu ya, memang seperti itu, harus kita ikuti takdir. Akhirnya saya ngituin takdir, saya kerja di, itu perusahaan saya terusin sampai 8 tahun, sampai 8 tahun di perusahaan tekstil yang Mas Bambang tahu sendiri, gajinya seperti apa, saya tidak maksud merendahkan ya. Saya hidup sampai, saya menikah pun di situ, sampai saya minta kenaikan gaji, di luar gaji resmi kepada GM, saya bilang apa adanya, bahwa saya ini sudah menikah, saya nggak cukup dekat gaji, akhirnya dinaikkan, walaupun beliau bilang, ini baru sekali saya naikin gaji, ke kamu aja yang lain nggak pernah. Sampai akhirnya 2007, saya ngomong kepada orang, yang menaikkan gaji itu GM-nya, saya mesinkan namanya Pak Lukas Prawoto, beliau namanya Lukas, tapi kebetulan agama Islam, itu saya pamit, itu saya dapat cerita, kamu mau pamit, siap-siap saja kamu nanti dimarahi. Ya nggak apa-apa, emang namanya, mungkin beliau kecewa sama saya kalau marah. Saya pada waktu ngadup itu, beliau bilang apa? Kamu sudah berapa tahun Edi di sini? 8 tahun Pak. Memang saatnya kamu sudah harus risen dari sini dan pindah. Saya kaget mendengar itu, saya pindah ke PLTU Tanjung Jati, Tanjung Jati B di Jepara, kira-kira ya setahun kurang, namanya rezeki, saya iseng-iseng daftar di PLTU Cirebon, namanya waktu itu adalah Cirebon Unit 1, Cirebon Electric Power, dan diterima. Dan diterima, memang mungkin di sini ada sedikit apa ya, saya tidak bermaksud, saya tidak bermaksud menyombongkan atau memamerkan, tetapi dari Jepara inilah, tahu Cirebon ini, secara finansial, bisa dikatakan saya, bukan hanya naik, tapi melompat. Itu yang, kenapa kok bisa seperti itu? Salah satunya adalah pengalaman-pengalaman saya ketika saya jadi mahasiswa di PSLU GM, di bawah Pak Eko ini, terutama di bimbangan beliau, ada dosen yang lainnya tentunya, itu yang membawa akhirnya saya bisa pindah ke PLTU Cirebon dengan pendapatan yang tidak lagi naik, tapi melompat. Ini saya tidak bermaksud sombong, tetapi saya ingin meyakinkan kepada adik-adik bahwa pada waktu itu, Pak Eko bilang ke saya pada waktu itu sebelum lulus, kamu tekunin masalah lingkungan, kamu profesional betul, kamu punya kompetensi, saya yakin suatu saat ini akan bagus buat kamu. Itu yang saya pegang, apa yang disampaikan Pak Eko, dan saya ketika di pabrik itu, di PT Apak Kinti Korporas Lama Tujuh Tuhan, itu saya hampir tiap hari saya baca buku yang bahasa Inggris, bahasa Inggris itu menambah kompetensi, walaupun banyak teman saya yang pada ya senyum-senyum sendiri, mungkin ngapain nih orang. Tapi itu ternyata betul. Pengalaman-pengalaman itulah didikan dari beliau, kemudian pengalaman-pengalaman di luar, pengalaman proyek, saya belajar kembali, itulah yang ternyata Pak Eko ini betul. Ternyata lingkungan ini menjadi suatu bidang yang menjanjikan, walaupun ini Mas Bambang saya, kimia itu kan sebetulnya, bagi orang luar ya Mas, saya sekali lagi, kimia ada jurusan saya, tapi rata-rata mereka berpikir kan, ya kalau kimia itu ya kerjanya di lab, seperti itu, di quality control, gitu ya, tapi jarang ada yang pada waktu itu kelingkungan, itu juga zaman saya jarang yang ambil, salah satunya adalah saya, dan ternyata itu, itu sangat menjanjikan. Kenapa? Saya bilang, terutama di industri energi. Di industri energi ini orang lingkungan, orang environmental, tetapi yang mempunyai kompetensi yang mendalam, itu masih, saya katakan, yang punya kompetensi ya, saya bilang punya kompetensi yang mendalam, saya tidak katakan masih bisa dihitung dengan jari. Sehingga, apa yang terjadi, harganya bisa sangat menjanjikan, ketika kita bernegosiasi. itu yang menjadi pengalaman saya, yang akhirnya membawa ke Cirebon, ke Cirebon PL2 Cirebon. Saat ini saya megang dua perusahaan, ada unit satu, unit dua, dan itu PT-nya beda. Begitu, Mas Bambang Saga. Ya, luar biasa sekali. Ini memang tadi dari pengalaman ya, dari kepepet mungkin ya. Betul. Untuk kemudian, jadi berkembang hingga sekarang. Ya, ya. Nyambung dengan karir ya, Pak Edy. Kalau setelah ini nih Pak, setelah manager environmental seperti ini, apakah ada target yang sebenarnya Pak Edy masih ingin capai, tapi belum itu Pak? Apa mungkin seperti keluar negeri, atau dalam konteks karir ya Pak? Ada nggak Pak? Beberapa tahun yang lalu, saya sempat ditawari karir ya, termasuk yang ada yang ke industri yang sama, energi. Ada yang ke industri, orang di mana situ adalah sebetulnya orang-orang asing yang ada, dan bisnya itu tidak selalu ada di Jakarta, tapi rata-rata bisnya ada di Singapura. tetapi memang apa ya, tadi kembali lagi saya bicara bahwa takdir akhirnya tetap menahan saya di PLT Cirebon dengan segala cerita yang panjang. Tapi pada intinya adalah bahwa ketika kita itu profesional, mempunyai kompetensi yang mendalam, kemudian mempunyai kemampuan argumentasi, kemampuan lobby yang cukup proper, maka bukan lagi kita yang mencari pekerjaan, tetapi orang lain yang mencari kita. Itu saya tidak bermaksud memamerkan, tetapi ini saya menyampaikan di sini, terutama buat adik-adik ya, harus punya daya juang yang kuat, jangan terlalu, artinya harus sabar. orang menjadi profesional, punya kompetensi itu harus sabar. Dan tidak boleh, tidak boleh apa ya, terlalu tinggi berpikir. Kadang-kadang orang terlalu tinggi berpikir, malah jatuhnya cepat. Artinya apa? Bahwa lulusan kimia FMIPA itu, menurut saya, bahkan ini saya punya tim, saya potong sedikit, saya punya tim tiga, saya punya staff tiga itu semua adalah anak adik kelas saya dari kimia FMIPA UKM. Ada Mas Agi Dwi Kaputra, itu kalau tidak salah angkatan 2005, kalau tidak salah. Atau 2000, saya lupa. Ada Mas Ilham Satria, angkatan 2016, ada Mas Patoni Ega, itu juga angkatan 2016, dan ketiganya itu pernah bekerja di pusat studi lingkungan hidup di Pak Eko, Sugiyarto, dan Bu Enda. Sehingga waktu itu saya yakin, karena pengalaman saya kerja dulu di PSLA itu seperti itu, artinya kalau anak sudah diterima di PSLA dan bisa bekerja sama, saya bisa meyakini setidaknya daya juangnya itu ada. Kalau kompetensi itu bisa ditingkatkan, tapi daya juang itu tidak semua orang sanggup. Kesabaran. Seperti itu Mas Ipaman. Ya, luar biasa. Berarti memang karena kepercayaan dengan sistem yang sudah dibuat oleh Pak Eko itu juga ya. Jadi, percaya dengan, oh ini anak baik gitu. Betul. Mungkin kita bahas sedikit Cirebon Power ya, Pak Edy. Jadi, sejak awal berdiri ini Cirebon Power kan dirancang untuk menjadi pelapor solusi energi bersih ya Pak. Betul. Nah, itu implementasinya sekarang bagaimana? karena kan saya agak awam juga karena tidak di sekitar Cirebon, saya tinggal ya, saya di Semarang. Oh, Semarang. Gih, gih. Dekat dengan saya. Gini Mas Bambang, jadi kenapa kok Cirebon Power, Cirebon Power itu ada dua perusahaan, PT Cirebon Electric Power dan PT Cirebon Energi Perasa, saya keduanya di situ. Kenapa kok dikatakan pelopor energi bersih? Orang mungkin, terutama ya, yang ini bahwa PLTU Batubara itu tidak energi bersih. Saya bisa katakan pendapat itu tidak salah. Tetapi, memang secara realita, secara realita di Indonesia itu, saat ini ya, saya bilang saat ini, PLTU Batubara itu belum saatnya untuk dihapus total. Nanti mungkin kebelakang saya akan signifikan juga. Artinya apa? Realitanya, PLTU Batubara itu yang paling menarik investor. Ada tender, itu rebutan. Kenapa? Karena PLTU Batubara itu jelas. Harganya 1.5 dari BBM, solar, pembangunannya jelas 3-4 tahun selesai, sehingga bagi investor jelas, setelah 4 tahun langsung bisa jual listrik. Ya, itu. Kemudian, kapasitasnya bisa besar. Itulah kenapa pemerintah sampai beberapa tahun yang lalu masih menggunakan PLTU Batubara dan PLTU Batubara PT Cirebon Energi di perasaan 1 x 1.000 megawatt itu adalah yang terakhir di Indonesia. Setelah itu memang tidak boleh lagi. Kenapa kok pada waktu itu PL, pemerintah masih menyedusi PLT Batubara? Karena memang untuk pembangkit yang renewable itu seperti PLTP, kemudian angin, kemudian matahari itu kapasitasnya belum bisa memenuhi terhadap keperluan elektrifikasi untuk seluruh Indonesia. Kendalanya memang di situ. Sehingga pada waktu itu ya masih dicui. Sehingga ya mau tidak mau pada waktu itu Batubara masih ada. Terus kemudian kenapa kok kami ini PLOPOR Energi? Karena kami ini menggunakan teknologi yang lebih bersih, Mas Bambang. Kami menggunakan pada waktu tahun sekitar 2007 itu proyek unit 1 PT Cirebord Electric Power membangun PLTU 1x660 itu menggunakan teknologi super critical boiler. Apa itu teknologi super critical boiler? Teknologi itu adalah pada waktu itu adalah teknologi pertama tapi sebetulnya ada yang bareng yaitu Python 3. Python itu Jawa Timur, Mas Bambang. Ya itu ada yang bareng. Tapi kami termasuk salah satu yang pionir teknologi super critical boiler itu ibaratnya ngirit bahan bakar. Kemudian dia kalau mesin itu kalau Toyota semacam analogi ini bukan mirip analogi kayak PVTI jadi sudah lebih canggih. Jadi artinya walaupun itu pakainya solar misalnya atau kalau diesel saya bilang solar diesel itu kayak kameril jadi emisinya itu lebih baik lebih ramah lingkungan. Itulah yang kami sebut sebagai teknologi pelopor energi bersih untuk batu bara. Walaupun kami juga tidak menyalahkan apabila ada yang menyalahkan bahwa batu bara itu tidak betul, itu tidak sebenarnya salah. Tetapi secara lealita sampai hari ini itu batu bara masih diperlukan. Walaupun seperti Cirebon 1 juga nanti akan ada ini apa akan ada rencana untuk saya belum tahu apakah itu nanti akan di set off diganti dengan pembangun yang lain tapi memang ada rencana mungkin Mas Babang juga pernah membaca tapi ya memang itu juga cukup panjang kenapa malah kami kan gitu kami terpas yang terbaru tapi kami itu tentunya yang milih kan yang milih itu orang ketika milih kan dipilih yang mana yang bagus kan mungkin itu cuman saya mungkin tidak terlalu detail untuk cerita di situ tetapi memang batu bara memang ke depan itu tentunya dari pemerintah akan membatasi dan tadi sudah saya ceritakan untuk PLT Ujir Bernuni 2 itu adalah yang terakhir kelihatan tidak akan ada setelah itu baik-baik berarti lebih ke pengelolaan MSC-nya betul MSC wastewater-nya oke baik satu lagi Pak mungkin kalau Cirebon Power ini kan ada wacana mengenai itu ya Pak co-firing teknologi co-firing menggunakan biomas untuk substitusi seperti itu ya Pak itu sudah dilakukan atau wacana atau bagaimana Pak iya gini Mas Bambang hal itu memang sudah dilakukan terutama kalau tidak salah ya mudah-mudahan saya tidak salah itu adalah di pembangkit-pembangkit terutama yang ada di bawahnya PLN kemudian juga ada pembangkit-pembangkit kecil yang itu ada di perusahaan kadang perusahaan punya pembangkit pribadi misalnya di kelapa sawit atau apa dan mempunyai teknologi tertentu teknologi ini nanti ada kaitannya dengan apakah pembangkit itu bisa langsung menggunakan co-firing atau tidak mungkin saya cerita sedikit tahun 2016 saya dipanggil oleh dua orang direktur saya satunya Jepang satunya Korea dan disana memang disana co-firing itu mungkin lebih awal lebih awal pada waktu itu beliau berdua orang Jepang sama Korea itu cerita ke saya bahwa sempat ngajukan kepada PLN untuk kita nyoba co-firing 5% tapi PLN mintanya kalau tidak salah ini saya tidak tahu persis saya menceritakan apa yang terima itu minta 10% kalau unit 1 itu sehari 10.000 ton batu bara kalau 10% kan berarti 1.000 ton kalau 5% saja terus 500 ton co-firing kemudian yang jadi masalah adalah dari mana co-firing material itu co-firing itu salah satunya dari pelet biomassa biomassa itu dari pelet pelet itu dari serbu gergaji kayu pada waktu itu bahkan saya sempat diskusi dengan salah satu BUMN yang mereka mencoba menawarkan biomassa tetapi memang mereka menyampaikan saat ini belum siap biomassanya itu itu yang pertama sampai ada seorang pengusaha perkayuan dari saat itu diundang menyampaikan kita juga nanya mereka ya belum siap artinya kita harus mencari dulu atau bahkan menanam dulu itu jadi kendala pertama adalah bagaimana supply dari biomassa itu ya yang kalau unit 1 cuma kapasitas 660 megawatt hanya kalau 5% aja 500 ton per hari dari mana unit 2 itu seribu berarti kan itu kalau seribu itu kalau 10-5% mungkin sudah hampir 700-800 ton per hari itu dari mana itu yang jadi pertanyaan besar tapi memang saya dengar ada pembangkit saya kurang tahu persis di paha PLN industri itu yang dia ada di perusahaan pengolah kelapa sawit itu salah satunya memasukkan memakai batoknya kalau apa sawit atau apalah seperti itu nah tapi ini terkait juga dengan teknologi kenapa boiler ini teknologinya ada yang teknologi batch batch itu ibarat kayak kita masak itu mas Bambang masak udah taruh aja kayu situ terbakar titik jadi mau ganti kayu bakar mau ganti tempurung kelapa mau ganti kertas langsung bisa tetapi kalau di kami itu teknologinya menggunakan pulverizer pulverizer itu semacam grinder untuk menghaluskan batu bara itu menghaluskan batu bara itu bukan tanpa resiko salah prosedur itu bisa meledak yang jadi masalah salah satunya adalah biomasa yang dari kayu pelet itu kan kandungan moisture-nya airnya sangat tinggi itu kalau masuk ke grinder lengket gak bisa langsung artinya dari segi teknologi masih ada ganjalan kemudian dari segi supply juga masih ada ganjalan artinya kalau ada segi teknologi mungkin nanti penyesuaian ada modifikasi seperti itu dan memang sampai hari ini mas Bambang itu setahu saya untuk pembangkit pembangkit yang besar besar ya itu saya kok belum melihat ada penerapan secara masif mungkin hanya 1-2 saja kemarin sempat diterai lagi 40 ton cuman sekali itu aja hanya untuk melihat efeknya seperti apa tetapi memang apakah profiling ini dari segi supply kemudian dari segi teknologi itu saat ini yang mungkin masih menjadi kendala kemudian yang ketika apakah betul itu mengurangi emisi itu juga belum ada kajian tadi yang jelas sampai ini mungkin sudah ada bisa saja saya belum tahu tetapi saya kok belum melihat sesuatu yang masif tentang ini jadi memang sampai saat ini saya melihat cofiring ini belum diterapkan secara masif karena tadi supleinya susah tidak semua PLTU bisa menerapkan tentang suple kalau harus nanam nanti jangan-jangan malah motongin pohon-pohon yang sudah ada malah jadi deforest deforestasi itu yang dihadapi sampai sekarang adalah itu Mas Bambang itu yang saya ketahui kebetulan saya juga terlibat dalam itu jiwa seluruh bangsa ku kejunjung kebudayaan ku kejayaan Nusantara ya baik-baik berarti memang walaupun teorinya bagus tapi cycle-nya masih belum sustain ya banyak masalah-masalah challenge-challenge oke-oke baik-baik kita lihat saja ke depan Mas Bambang nanti apakah itu akan ada jalan keluar yang lebih bagus solusi yang lebih bagus ke depan oh gitu ya Pak justru kalau bisa cari yang lebih bagus sebenarnya itu yang mau saya tanyakan kembali ini sebaiknya kita langkah seperti apa yang diambil mempercepat transisi energi di Indonesia mungkin mengurangi emisi karbon di sektor kelistrik saya mikirnya co-firing ini kan langkah yang maksudnya langkah ke arah yang lebih baik seperti itu ya Pak walaupun caranya kita masih mikir nah itu menurut Pak Edy sudah benar belum atau kita harus cari alternatif ini agak-agak mungkin atau bagaimana Pak sepanjang sepengatuan saya co-firing ini adalah menjadi salah satu solusi solusi untuk bagaimana menurunkan emisi terutama CO2 yang sekarang menjadi apa ya mendapatkan atensi yang sangat besar dari negara kita sendiri dari negara luar Pak Presiden sendiri pada waktu itu juga menyampaikan co-firing ini menjadi salah satu solusi tuman memang perlu di ini kan masih proses masih proses bisa diterapkan oleh siapa saat ini kemudian untuk PLTU dengan tipe apa seperti itu saya kira baik-baik saja kalau memang sudah ada bisa memanfaatkan itu menjalankan itu itu saya kira bagus nanti akan ketahuan oh dengan co-firing memang betul ini emisi karbon dioksidannya menurun sekian persen misalnya nanti ada seperti itu akan ada tentunya kemudian nanti mungkin ke depan bagaimana dengan pembangkit-pembangkit yang harus modifikasi ketika menggunakan co-firing bisa jadi nanti pemerintah juga akan membuat suatu regulasi-regulasi yang mengarah ke situ apabila tentunya ketika dalam bisnis antara regulator dan kemudian dengan pihak investor ini kan tentunya nanti akan ada negosiasi misalnya ya kamu PLTU oke tidak saya tutup tetapi kamu harus ini tentunya ini nanti akan ada penyesuaian penyesuaian dan ini mungkin memang tahapnya itu masih tahap menurut saya masih tahap awal tetapi saya kira ini sesuatu yang perlu diapresiasi bahwa pemerintah berusaha untuk menurunkan emisi dengan menggunakan co-firing sambil kita lihat ke depan selain itu memang sebetulnya saya yakin pemerintah juga sudah tahu bahwa potensi PLTP pembangkit listrik tenaga panas bumi itu di Indonesia itu kalau tidak salah itu saya pernah baca itu 40% dari dunia sekitar 24 gigawatt 24 gigawatt itu sama dengan 24 ribu megawatt itu kan sangat tinggi sekali sebetulnya dan info yang saya baca baru 10% itu baru dimanfaat alias 90% tetapi memang PLTP ini mempunyai challenge sendiri kalau PLTU batu bara 3-4 tahun selesai bangun langsung ke wireless tech dapat duit tapi kalau PLTP itu bisa 8-10 tahun itu kalau sesuai dengan prediksi artinya ya ada risiko tinggi di situ ini yang investor kadang-kadang maju mundur padahal untuk pembangkit listrik untuk energi itu setahu saya investor dari luar negeri itu cukup dominan kalau dari dalam sendiri saya belum yakin saat ini tapi hanya join-join saja tapi PLTP ini masih merupakan teknologi yang mungkin dari pihak luar ya kayak Chevron Unicall yang sudah pengalaman seperti itu bahkan mungkin kalau Mas Bambang pernah dengar ada investor yang mundur juga ya karena tadi pembangunannya lama estimasi itu bisa jadi meleset belum tentu misalnya diprediksi dari awal disitu ada 10 megawatt ternyata nggak ada secara ekonomi nggak masuk apakah mereka bangun tidak mungkin itu harganya bisa mungkin saya nggak tahu persis 4-5 kali lipat dari batu tetapi ini tetap harus ditempuh ke depan setiap kita punya cerita dari tingginya harapan sampai pahitnya kenyataan tapi kami percaya setiap insan pasti punya cita-cita Ions Culinary Academy hadir mengubah harapan menjadi kepastian berbekal ilmu kulineri dapatkan proses pembelajaran yang sistematis dan inspiratif dengan menggabungkan 20% teori dan 80% praktik olahan menu kuasai fundamental hingga wujudkan profesi impian dengan chef profesional didukung fasilitas dan alat terbaik meningkatkan keahlian untuk membangun jiwa entrepreneur serta dukungan koneksi ke berbagai instansi ternama menjadi bagian dari setiap mimpi dan cita-cita yang berharga adalah keharusan dan tujuan dari kami Ions Culinary Academy Nature Your Talent Advance Your Skill Terus nanti pas udah jadi regulasinya ganti Betul Otomatis otomatis harga listrik pasti saya gak bilang pasti kemudian kan naik dengan melihat kondisi masyarakat Indonesia seperti ini apakah mungkin pemerintah menaikkan jadi saya yakin pemerintah juga cukup itu ya punya banyak pertimbangan karena pengen develop sesuatu begitu mas ya baik terima kasih Pak Edy ini cukup menarik kalau dilanjutkan mungkin kita akan lebih lama lagi ya Pak jadi masuk ke dua pertanyaan terakhir kita kembali ke Pak UGM Pak Edy jadi berdasarkan pengalaman berkarir selama ini Pak apakah ada hal yang ingin disarankan kepada FMI Pak UGM untuk memperbaiki proses belajar mengajar mungkin agar lebih relevan dengan dunia pekerjaan sekarang ada gak Pak sarannya FMI Pak UGM baik Mas Bambang kepada FMI Pak UGM yang tentunya sangat saya hormati seadinya saya nanti mengusulkan bukan berarti saya apa ya apa ya lancang tidak saya tidak bermaksud seperti itu tetapi ini hanya berdasarkan pengalaman pribadi supaya nanti adik-adik saya yang ada di FMI Pak UGM ini lebih percaya diri itu satu itu percaya diri kemudian juga mempunyai kesempatan yang lebih luas yang pertama bahwa pendidikan di FMI Pak Kimia UGM sudah betul tidak ada yang salah karena itu FMI Pak itu adalah basic science jadi memang theoretical itu juga harus dan bisa saya sampaikan bahwa orang kimia di lingkungan itu mempunyai kelebihan kemampuan analisis yang lebih dalam itu karena apa ya karena kuliah di MIPA salah satunya jadi teman-teman adik-adik harus yakin bahwa kita dari kimia MIPA kalau memang suatu saat adik-adik teman-teman tertarik di bidang lingkungan yakinlah kita mempunyai bekal yang cukup untuk masuk ke dunia lingkungan cuma ini saya bilang cuma harus ada tambahan harus ada tambahan saya kebetulan beruntung pada waktu itu saya bisa bergabung dengan Pak Eko Sugiharto menjadi asisten beliau ya mungkin bukan asisten ya asisten terlalu tinggi apalah mungkin pembantu beliau gitu kemudian saya juga sempat ikut apa ya ya ada di pusat studi lingkungan hidup juga itu yang begitu banyak memberikan pengalaman yang sangat berharga untuk masuk ke dunia industri kalaupun masuk ke dunia yang lain saya kira juga berharga entah itu dosen sebagai pengajar pengalaman tentang lingkungan itu tetap penting dan itu kenapa saya tadi di awal saya menyatakan akhirnya saya mensyukuri takdir itu Mas Babang karena ternyata saya satu tim saya bisa menarik adik kelas saya empat orang itu kimia semua dan ternyata berdasarkan apa yang kealami-alami di dunia industri energi lulusan kimia MIPA itu sangat tepat dengan ditambah tadi kemampuan tambahan itu sangat tepat sekali jadi adik-adik ayo kalau memang saya yakin tidak semua tertarik di bidang lingkungan kalian harus yakin saya terbuka jika kalian-kalian yang mungkin melihat youtube ini mau konsultasi langsung dengan saya silahkan saya dengan terbuka saya akan sharing kepada kalian kalau memang teman-teman adik-adik mau terkait di bidang lingkungan jadi ini bukan pilihan salah teteplah di kimia MIPA kalau tertarik di lingkungan tadi saya usul kepada MIPA kimia adanya mata kuliah-mata kuliah pilihan kalau ini terkait di lingkungan yang terkait dengan lingkungan itu supaya kalau bisa dimasukkan ditambahkan yaitu tentang misalnya tentang sistem manajemen lingkungan ini sangat penting karena ini di perusahaan sangat kalau tidak tahu itu begitu di wawancara nggak bisa jawab ya sudah selesai kenapa kok saya dulu tahu ya kalau saya bergabung dengan PSLUGM jadi bantu sana-sini Pak Eko saya pengalaman di situ kemudian bagaimana bagaimana tentang pencemaran udara dari sisi kimia pencemaran air dari sisi kimia pencemaran limbah berbahaya dan beracun atau limbah B3 dari sisi kimia saya kira itu saja empat mata kuliah itu apabila mungkin ya saya mohon maaf sekali lagi kepada Departemen Kimia MIPA saya hanya mengusulkan saja itu hanya berdasarkan pengalaman saya dan juga adik-adik yang ikut saya dan mereka yang ikut saya itu sudah ikut di PSLUGM dan mereka mendapat itu juga tapi alangkah baiknya kalau itu juga ada di mata kuliah tambahan di MIPA Kimia karena tidak saya kok berpikir tidak semua adik-adik itu punya kesempatan bisa ikut proyek dosen bisa ikut PSLUGM tidak semua tetapi apabila itu sudah ada ini terutama saya yakin tidak semua adik-adik mahasiswa ini tertarik di bidang lingkungan tapi apabila tertarik itu akan sangat membantu mereka untuk bisa saya katakan adalah bersaing berjuang dengan jurusan-jurusan yang memang sudah dengan jelas di awal disebut sebagai jurusan lingkungan itu kalau kita tidak punya kompetensi apa ya awal itu ya sudah kita ketika wawancara habis kita apalagi yang tidak berpengalaman gitu loh tapi saya yakin dengan dasar ilmu kimia MIPA kemudian ditambah tambahan tentang sistem management lingkungan tentang penyemaran air udara tiba-tiba petika secara kimia adik-adik itu punya modal untuk berjuang bersaing dengan jurusan-jurusan lain yang memang sudah jelas-jelas kearah lingkungan jadi tetap semangat tetap yakin tetap menambah kompetensi itu pesan saya untuk adik-adik dan juga jurusan MIPA mohon maaf sekali lagi pada Departemen MIPA Kimia saya tidak bermaksud lancang tetapi ini hanya mengusulkan siapa tahu diterima enggak juga enggak apa-apa saya sudah terima kasih kepada MIPA Kimia UGM yang sudah mendidik saya waktu itu 5 tahun dan lulus dan akhirnya saya bisa merasakan manfaatnya sekarang begitu terima kasih success begins with the small things real equivalent English excellent in service in education ready to assist students from the initial stage to more effectively achieve their learning goals start your learning journey with international standards and native English speaking teachers we ensure students using the latest curriculum aligned with CEFR international standard experience a new way to learn English that unlocks students critical thinking and communication skills maximize their potential with official tests from IELTS TOEIC Tufl IBT and Tufl ITP to seize every opportunity and compete globally real equivalent English spirit to speak and be learned by the world baik luar biasa sekali Pak Edy terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan sudah memberikan banyak masukan dan inspirasi kepada saya saya merasa sesi pendahari sangat bermanfaat sekali semoga bermanfaat juga bagi para penonton di rumah dan menjadi berkah juga untuk Pak Edy Wibowok baik selain itu saya juga ingin ucapkan maaf apabila ada salah kata kepada Pak Edy dan juga para penonton dimanapun menonton semoga kita bisa sharing-sharing lagi di lain waktu Pak baik Mas Babak siap saya selalu siap sedia untuk sharing tentang lingkungan dimanapun silahkan hubungi saya siap-siap baik jika begitu selesai sudah sesuai wawancara pada hari ini jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel kami dan tonton video-video lainnya jika begitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Bambang YR Sadono tetap di channel Inspirasi Untuk Bangsa terima kasih Mas Bambang Sadono atas kesempatan yang baik terima kasih banyak saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Untuk Bangsa Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni waktu Fisika itu memang kakak-kakak kelas itu memang menginspirasinya dengan mesti di pusat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati